Keluarga ini sedang menggunakan house char untuk mengantarkan ganja. Siapa yang mengira di pintu tol akan bertemu dengan polisi sedang pemeriksaan. Pengemudi ketakutan dan bergegas mengerem, tiba-tiba sebuah tas jatuh dari atas kepalanya. Cross hanya bisa membungkusnya dengan handuk, tapi terlihat oleh orang yang duduk di mobil seberang. Berpikir bahwa dia sedang gendong bayi, sangat mengagumi, ingin melihat wajah bayi. Cross hanya bisa berpura-pura, memeluk dan menghibur ganja. Pria yang duduk di sebelahnya sedang berkeringat. Karena sekarang, mobil ini sedang ada satu ton ganja di dalam. Mereka pasti akan mati jika ketahuhan sama polisi. Berapa hari yang lalu, Clark masih orang yang suka nongkrong, hidup dengan mencuri ganja. Di tengah malam setelah pulang kerja, dia menemukan tetangga berdebat dengan sekelompok orang. Ingin membantu, tetapi ditemukan oleh orang lain bahwa dia menjual ganja. Pirang dengan pisau meminta Clark untuk menyerahkan ganja, dia pura-pura setuju dan kemudian mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tidak meyangka berlari ke lantai atas, jalannya terhalang, tidak ada jalan keluar lagi. Melihat di bawah ada tong sampah, dia melempar tas ke bawah. Lalu melompat ke bawah juga, sayangnya penutup tong sampah kena tas jadi tutup. Jatuh ke penutup tong sampah, badannya sakit tidak bisa bangun. Akhirnya, mereka merampok tas, dan mereka pergi ke rumah untuk mengambil semua uang. Di hari berikut, baru keluar dari rumah, Clark ditangkap oleh anak buah bos. Bos juga bukan orang keras, memutuskan untuk beri Clark satu kesempatan lagi. Kirim dia ke Meksiko untuk bawa pulang ganjanya, jika setuju bos akan lupa semua, tidak ada yang pernah terjadi sebelumnya. Jika tidak setuju, sekarang akan membunuh Clark. Tidak ada jalan lain, Clark hanya bisa setuju saja. Tapi pembatasan negeri pemeriksa sangat ketat, harus ada cara yang baik untuk bisa lolosnya. Tepat saat itu, sebuah house char lewati. Melihat bahwa polisi tidak mempersulit mereka, dengan antusias menunjukkan jalannya. Clark telah menemukan cara, membuat keluarga palsu. Dapat menghindari penyelidikan yang ketat oleh FBI. Clark pergi ke guru olahraga dan meminta dia untuk berpura-pura menjadi istrinya. Menemukan seorang gadis bernama Cassie berpura-pura untuk menjadi putri dia. Setelah itu menerima tetangga Kenny menjadi putranya. Dan seperti itu, sebuah keluarga empat orang udah jadi. Mulai berangkat. Sampai ke basis ganja semua orang terkejut. Sedikit ganja, ini bukan sedikit, ini sebuah gudang penuh dengan ganja. Butuh waktu cukup lama untuk penuhi mobil. Kulkas, lemari pakaian semua penuh dengan ganja. Clark juga mengerti kenapa bos tidak jalan ambil sendiri. Melihat mobil penuh dengan ganja, mereka tidak ada pilihan lain. Hanya bisa ikuti rencana dari awal saja. Tidak meyangka belum jalan jauh, dihentikan oleh polisi. Melihat mereka keluar dari tempat itu, pasti ada yang tidak beres. Lalu beri satu perintah membuat orang lain malu. Jika tidak terima, kasih dikit uang juga tidak apa-apa. Clark pelit hanya bisa lihat ke Ross, tapi Ross tidak setuju. Kenapa kamu tidak melakukan sendirinya? Polisi berkata lagi. Wanita ini benar. Saya suka laki-laki. Clark tidak tahu harus omong apa, berbalik melihat Kenny. Kenny langsung diam. Clark minta tolong sama Kenny, tapi polisi marah karena mereka obrol terlalu lama. Langsung suruh mereka beri keputusan, seribu peso juga tidak ada. Ternyata polisi mau seribu peso, tukar ke dolar tidak sampai 77 dolar. Kenny udah siap, tapi sekarang tidak perlu lagi. Clark ambil seratus dan kasih ke polisi, bilang yang sisa adalah uang tip. Mereka berangkat lagi, tidak lama kemudian sampai ke pintu pemeriksa. Melihat di depan ada berapa orang ditengkap, mereka langsung kaget. Tidak hati-hati satu tas jatuh ke bawah, membuat Ross ketakutan. Polisi menemukan ada yang aneh, langsung suruh mereka turun dari mobil untuk pemeriksa. Kali ini pasti mati, semua akan ditangkap. Polisi belum sempat naik ke atas, tiba-tiba dari bagian bawah mobil ada berapa orang keluar dari berlari. Polisi langsung tinggalkan keluarga mereka untuk tangkap yang lari tadi. Mereka langsung naik ke mobil dan berangkat, lolos dari kematian satu kali. Kemudian bawa saja ke tempat yang aman, selesai. Di sisi lain, bos punya basis ganja. Mengetahui pemilik sebenarnya dari tumpukan ganja datang untuk mengambil barang. Menemukan bahwa Clark menyamar untuk ambil barang, jadi masuk ke mobil untuk mengejar Clark. Dan keluarga mereka memiliki masalah lain. Kemungkinan karena bau ganja jadi mobil tiba-tiba ada masalah. Baru setengah jalan langsung berhenti, sekarang harus melakukan apa. Di tengah jalan yang kosong, orang-orang semakin marah. Untungnya ketemu dengan keluarga tadi, mereka ingin bantu untuk tarik mobil ke bengkel. Di mobil Clark dan pria itu berbicara. Pria itu minta tolong sama Clark untuk ambil peta di laci mobil. Clark buka pintunya, langsung terkejut, satu pistol muncul di depan mata. Ternyata pria ini adalah polisi anti-narkoba. Dia sedang liburan jadi ajak istri jalan-jalan. Otak Clark langsung goyang, ingin langsung sampai ke bengkel mobil untuk menyingkirkan mereka. Sampai tujuan, Clark langsung selamat tinggal keluarga mereka. Sedikit terlambat, keluarga Clark bisa makan malam di penjara. Tidak meyangka baru masuk ke dalam, melihat tukang servis sedang diikat di kursi. Tiba-tiba ada sebuah pistol arahkan ke kepala Clark. Ternyata, pria satu mata dan rambut keriting sudah pasang gepes di dalam ganja. Mereka sudah tunggu di sini dengan waktu yang cukup lama. Clark baru mengerti jika barang ini bukan punya bos itu. Dia ingin mencuri barang, tidak peduli bagaimana Clark menjelaskan itu tidak berguna. Melihat dia akan dibunuh, Clark menendang pria berambut keriting itu. Tapi pria itu tidak apa-apa, Clark dibaliknya dipukul sampai gak bisa berdiri lagi. Kenny langsung lari balik ke mobil, menekan gas, mobil langsung keluar dari bengkel. Clark ambil kesempatan itu melompat ke mobil, skill mengemudi Kenny juga tidak buruk. Juga menabrak hancur mobil orang jahat, Clark bergegas mengambil setir. Tidak tahu laba-laba keluar dari mana dan menggigit Kenny. Mobil kehilangan kendali dan meluncur keluar dari jalan raya. Kenny turun dari mobil, membuang laba-laba itu tapi racunnya terlalu kuat. Dia pingsan, hanya bisa bawa ke rumah sakit. Menunggu Kenny dengan waktu yang lama, baru keluar rumah sakit dan ingin berangkat, bertemu dengan keluarga orang itu lagi. Kenny jatuh cinta pada putri keluarga itu. Langsung menjelaskan bahwa mereka bukan keluarga, hanya angkutan ganja saja. Membuat semua orang terkejut, Clark langsung tutup mulut dia. Tiba-tiba pria satu mata muncul. Di saat ingin membunuh mereka semua, dia dipukul sama polisi dengan gelas air. Baru bisa nafas, pria rambut keriting tangkap putri polisi. Tiba-tiba di langit ada petasan, Clark ambil kesempatan ambil pistol pria itu. Kenny meninjunya, koordinasinya sangat bagus. Melihat mereka selamatkan anaknya, menoleh dan peluk istri dan anak. Mereka ambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Akhirnya, Clark mengantarkan ganja dengan aman ke bos. Dia ingin dibagi sama bos, tapi bos mau ambil semua uangnya. Pada saat ini, polisi bergegas masuk, bos ditangkap di pertempuran. Ternyata, Clark dan polisi itu udah kerjasama, untuk bisa menangkap bos. Dan keluarga ini akhirnya menjadi sebuah keluarga. Sebenarnya dalam perjalanan, mereka tiba-tiba menyadari. Menganggap keluarga ini benar-benar keluarga punya mereka. Tidak peduli berapa banyak kesulitan akan menemukan cahaya.